Polda Kepulauan Riau melakukan giat pemusnahan barang bukti, narkotika dan minuman keras beralkohol yang merupakan hasil tangkapan kerjasama antara Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang atas kegiatan kepolisian yang ditingkatkan sehingga dalam melaksanakan pengamanan Hari Raya Natal juga pergantian tahun baru kondisi kamtip mas di Kepulauan Riau menjadi kondusif Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara dilindas dengan menggunakan alat berat dan mesin pemusnah narkoba Kapolda Kepulauan Riau Irjenpol Anda Budi Revianto mengatakan pihaknya akan terus memburu bandar-bandar besar narkotika baik di dalam negeri maupun di luar negeri barang bukti yang berhasil dimusnahkan terdiri atas narkotika jenis sabu seberat 14.324 gram 3.353 butir pil ekstasi 6.430 botol minuman keras dan 440 kaleng minuman berah alkohol semuanya merupakan hasil tangkapan selama periode November hingga Desember 2019 dengan jumlah tersangka sebanyak 17 orang kami melaksanakan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba termasuk juga minuman keras ini menunjukkan hasil operasi di dalam rangka kegiatan kepolisian yang ditingkatkan sehingga ketika kita melaksanakan pengamanan Natal termasuk juga pergantian laut kondisi kamtimas keperi ini aman ini terdapat 1920 titik ataupun lokasi yang harus kita amankan Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian Teriberata TV Salam Teriberata Terima kasih telah menonton